Intro Ketertarikan terhadap ukuran ular viton Tidak hanya berasal dari potensinya untuk mencapai panjang yang luar biasa Namun juga dari dampaknya terhadap ekosistem Baik sebagai spesies asli maupun invasif Ular piton burma khususnya telah menjadi subjek penelitian ekstensif Karena ular ini menimbulkan konsekuensi ekologis yang signifikan Di wilayah seperti Florida Everglades Dimana ular piton tersebut tidak ditemukan secara alami Ular piton invasif di Amerika Serikat meneliti Biologi predator pendatang ini memberikan konteks mengenai potensi pertumbuhan mereka yang mengesankan Ular sanca diketahui tumbuh dengan panjang yang signifikan Dengan beberapa spesies seperti ular sanca batik Tercatat memiliki panjang melebihi 20 kaki Namun memisahkan fakta dari fiksi memerlukan pengukuran dan verifikasi yang cermat Sebuah penelitian baru-baru ini memberikan gambaran tentang dua ular piton terbesar yang pernah diukur Sehingga menjelaskan ukuran sebenarnya yang dapat dicapai oleh makhluk-makhluk ini Ukuran pemecah rekor ini bukan sekedar angka Ini memberikan wawasan tentang biologi, perilaku, dan mekanisme adaptif ular-ular ini Di berbagai lingkungan di seluruh dunia Ular piton pemecah rekor telah membuat kagum dan terkadang membuat khawatir manusia sepanjang sejarah Ular reksasa ini seringkali melampaui batasan ukuran maksimum yang kita yakini Menghuni berbagai belahan dunia dan telah memikat imajinasi manusia Ular sanca batik yang dikenal sebagai medusa Memegang gelar Gainese Book of World Records Sebagai ular terpanjang yang pernah ada di penangkaran Dia mengukur panjang yang menakjubkan 7,67 meter Dan beratnya mencapai 158,8 kilogram Bertempat di Kansas City, Amerika Serikat Medusa menjadi terkenal di dunia karena ukurannya yang monumental ketika dicatat pada tahun 2011 Everglades, Florida terkenal dengan populasi ular piton burma yang invasif Ular-ular ini telah membentuk populasi perkembang biakan dan telah menjadi subjek penelitian Khususnya mengenai fenologi reproduksi Ular piton burma betina yang memecahkan rekor di Florida Telah menunjukkan peningkatan ukuran melalui dokumentasi penangkapan selama beberapa tahun Spesies ular piton berukuran besar Seperti ular piton India dan ular piton amethystine Secara alami hidup di beragam habitat Mulai dari hutan subtropis di Asia Tenggara Hingga padang rumput di Afrika Piton India sangat fleksibel menghuni hutan hujan, rawa-rawa Dan bahkan semak blukar di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia Piton batu Afrika tumbuh subur di Sabana dan hutan di Afrika subsabara Ahli biologi satwa liar mengenali spesies ini Karena kemampuan adaptasinya terhadap kondisi iklim dan lingkungan yang berbeda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!